Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Namanya kekasih Begitu ya Bapak-Ibu ya Orang yang dikasihi kan namanya kekasih Namanya kekasih itu ya orang yang dicinta itu juga Jadi cinta tadi sudah Bante jelaskan panjang lebar Nah disini tentang kasih Kasih itu sebenarnya cinta itu juga Sekarang tentang meta Meta ini cinta kasih Cinta kasih yang seperti apa? Apakah seperti tadi ya sudah Bante jelaskan Oleh karena itulah Untuk menerjemahkan kata meta ke dalam bahasa Indonesia Ini ya tentu sulit yang agak mendekati Salah satunya ya kata atau kalimat cinta kasih ini Tapi ya kita harus memahami apakah cinta kasih yang Sudah Bante jelaskan di awal tadi Ya tentu ini disini adalah meta diterjemahkan cinta kasih adalah Cinta kasih karena keberadaan batin bebas dari kebencian Jadi meta disini adalah meta Karena batin kita bebas dari kebencian Inilah yang dikatakan sebagai meta Jangan mengatasnamakan semua ya pokoknya meta Nanti muda-mudi ya karena saya punya meta sama kamu Jadi bukan Meta yang disini adalah meta yang Keberadaan batin bebas dari kebencian Tapi batin yang ada kebencian Itu namanya ya bukan meta Hanya yang batin bebas dari kebencian Inilah yang dikatakan sebagai meta Jadi jangan semua mengatakan-namakan meta Nah ini perlu kita pahami Perlu kita mengerti Oleh karena itulah Dalam kalimat lain Meta inilah keberadaan batin Yang diwarnai dengan pengharapan baik Ya selain bebas dari kebencian Meta ini dalam kalimat yang lain Adalah keberadaan batin Yang diwarnai dengan pengharapan baik Nah kalau kita mau lebih lanjut ditanyakan Pengharapan baik kepada siapa Yaitu pengharapan baik kepada semua makhluk Lalu ada yang bertanya lagi Semua makhluk itu siapa saja Ya kepada siapa saja Termasuk pada diri sendiri Kita kan makhluk juga Nanti kepada semua makhluk itu termasuk diri kita sendiri Selain makhluk-makhluk yang lain Oleh karena itulah perlu juga direnungkan Bagi kita semua Bagi kita semua Ibu bapak saudara sekalian Kita Memiliki pengharapan baik terhadap semua makhluk Termasuk diri kita sendiri Kalau kita mau juga merenung Merenung lebih jauh lagi Betulkah Kita mencintai diri sendiri Nah ini satu hal Yang perlu juga direnungkan bagi kita semua Betulkah Kita ini mencintai diri kita sendiri Mengapa Bante bertanya demikian Sebab Ada orang yang mencintai dirinya sendiri Tetapi Perbuatannya Justru Mendatangkan Dampak Negatif Menimbulkan Penderitaan Bagi diri sendiri Tetapi Kita Menyatakan Kita ini mencintai diri sendiri Tapi Perbuatannya Ternyata Ternyata Bukan Mencerminkan Mencintai dirinya sendiri Contohnya apa Bante? Contohnya Melakukan keburukan Pandangannya keliru Disertai dengan kebodohan Jika kita Jika kita melakukan perbuatan Buruk Baik melalui Pikiran Ucapan Dan Perbuatan Apakah perbuatan yang demikian ini Mendatangkan manfaat bagi diri sendiri Mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri Atau mendatangkan peneritaan bagi diri kita sendiri Tetapi kita menyatakan Saya mencintai diri sendiri Bahkan Mengatasnamakan Mencintai dirinya sendiri Kita juga sering Marah-marah Bahkan mudah Tersinggung Akhirnya sampai Mengucapkan Harga diriku Diinjak-injak Karena menyatakan Harga diriku Diinjak-injak Apa yang akan Anda lakukan Yang dilakukan Pada umumnya Berkata buruk Berkata jahat Bertindak Dengan tindakan Yang buruk Apakah kalau kita sudah berkata buruk Perkataannya juga jahat Bahkan dengan berbuat yang buruk Itu pertanda Itu pertanda Kita semua mencintai diri sendiri Oleh karena itulah Ibu bapak sudah sekalian Meta Di sini adalah Bebas dari Membenci Bebas dari Iritasi Meta Meta adalah Keberadaan Batin Yang disertai Pengharapan Baik Mengapa Karena umumnya Orang menyatakan Atas nama Meta Mengatas nama Mencintai Diri sendiri Tetapi Apa yang dilakukan Justru yang dilakukan Adalah Perduatan Perduatan Yang buruk Mencintai Diri sendiri Praktiknya Seperti Memusuhi Dirinya sendiri Yang pada Akhirnya Membawa Diri Pada Penderitaan Tapi kita Tetap Mengucapkan Wah Saya mencintai Diri sendiri Betulkah Kita mencintai Diri sendiri Inilah Tentang Meta Ibu Bapak Saudara sekalian Siapakah Yang mengajak Anda Yang mengajak Kita Semua Yang pada Akhirnya Membuat Anda Menderita Sedemikian Rupa Contohnya Dulu Dihargai Oleh orang Banyak Posisinya Juga Baik Tetapi Akhirnya Harus hidup Di kolom Jembatan Mengais Sampah Sakit-sakitan Selalu Ketakutan Bahkan Diburu Yang Berwajib Diburu Musuh-musuhnya Jika demikian Kehidupannya Itu Ini Menerita Atau Bahagia Kalau Tahu Diri Sendiri Itu Sebetulnya Adalah Yang Dicinta Mengapa Melakukan Hal Yang Kemudian Merugikan Sehingga Membuat Diri Sendiri Menerita Apakah Diri Sendiri Tidak Cinta Baca Diri Sendiri Oh Cinta Bante Tetapi Keliru Dalam Mencintai Diri Karena Apa Yang Dilakukan Bukan Yang Bermanfaat Tetapi Justru Sebaliknya Oleh Karena Itulah Dalam Brahma Wihara Ini Juga Ada Satu Pernungan Bentuk Mencintai Diri Mengajak Diri Untuk Berbahagia Sehingga Kita Mengucapkan Dalam Brahma Wihara Itu Semoga Saya Berbahagia Semoga Saya Bebas Dari Penderitaan Awero Homi Semoga Saya Bebas Dari Membenci Abdi Abdiyak Padjuh Homi Semoga Saya Bebas Dari Kegusaran Yaitu Sesuatu Yang Lebih Kuat Daripada Kebencian Atau Iritasi Bebas Dari Menyakiti Jadi Tidak Hanya Bebas Dari Kebencian Tapi Juga Bebas Dari Menyakiti Abdiak Padjuh Homi Anikuh Homi Semoga Saya Bebas Dari Dari Tabatin Dan Jasmani Coba Bayangkan Bapak Ibu Sudah Sekalian Kalau Kita Memiliki Kebencian Kira-kira Jasmani Kita Ini Tegang Atau Relax Jika Kita Memiliki Kebencian Jasmani Kita Terasa Tegang Tidak Nyaman Tetapi Kalau Kita Tidak Memiliki Kebencian Dada Semakin Lapan Legah Nyaman Inilah Pentingnya Berusaha Memiliki Namanya Pengharapan Baik Yang Selanjutnya Adalah Suki Tanang Parih Harantik Semoga Saya Bisa Mempertahankan Kebahagiaan Hidup Saya Semoga Saya Bisa Mempertahankan Kebahagiaan Hidup Saya Ibu Bapak Saudara Sekalian Kebahagiaan Yang Kita Dapatkan Ini Tentu Ada Sebabnya Maka Dikenal Dengan Sebutan Pati Cak Samupada Tadi Pati Cak Samupada Itu Terdiri Sejua Kata Pati Cak Dan Samupada Pati Cak Dan Samupada Samupada Itu Kemunculan Pati Cak Bersebab Jadi Pati Cak Samupada Kemunculannya Bersebab Sering Diterjemahkan Sebab Musabab Saling Bergantungan Padahal Pati Cak Samupada Itu Terdiri Dua Kata Pati Cak Dan Samupada Samupada Itu Kemunculan Pati Cak Bersebab Kemunculannya Itu Bersebab Bapak Ibu Kita Semua Berkumpul Di Tempat Ini Bapak Ibu Di Lihara Buddha Sakyamuni Dalam Kondisi Bahagia Bahagia Yang Bapak Ibu Dapatkan Itu Ada Sebabnya Tidak Pasti Ada Sebabnya Kalau Kita Mendapatkan Penderitaan Penderitaan Itu Ada Sebabnya Tidak Pasti Ada Sebabnya Inilah Yang Dikatakan Sebagai Pati Cak Samupada Kemunculannya Bersebab Nanti akan Dijelaskan Dalam Penjelasan Pati Cak Samupada Ada 12 Kemunculannya Bersebab Dari Awija Dan Selanjutnya Pati Awija Paca Sangkara Sangkar Pansaya Winyana Dan Selanjutnya Ini ada Sebab-sebabnya Demikian Pula Kebahagiaan Dan Penderitaan Yang Kita Alami Itu Dari Mana Ya Dari Sebab-sebab Yang Kita Lakukan Juga Maka Bapak Bapak Setiap Melakukan Puja Bakti Bahkan Sering Juga Melakukan Retret Meditasi Intinya Kita Berusaha Untuk Mengembangkan Batin Tadi Di awal Banti Sampaikan Memunculkan Nilai Nilai Lugur Dalam Batin Perikatan Meditasi Samadhi Bawana Itu Memunculkan Nilai Nilai Luhur Dalam Batin Bahasa Lebih Sederhananya Olah Batin Yang Diolah Adalah Batin Kita Bapak Ibu Melakukan Puja Bakti Mendengarkan Gama Ini Agar Batin Kita Bisa Diolah Yang Tidak Baik Menjadi Lebih Baik Yang Sudah Baik Agar Menjadi Luhur Sebab Batin Yang Sudah Luhur Ini Agar Diarahkan Nanti Ke Nibbana Ibu Jadi Jangan Tidak Semata-mata Yang buruk Saja Yang Ditinggalkan Yang Baik Baik Pun Nanti Suatu Ketika Harus Ditinggalkan Juga Supaya Batin Kita Menjadi Luhur Boleh Ketulah Kita Sering Mengucapkan Ahan Sukituhomi Nidukuhomi Awerohomi Abiyapajuhomi Aniguhomi Sukiatanang Pariharami Yang dimaksud Adalah Bagaimana Diri Ini Atau Batin Ini Agar Bebas Dari Membenci Bebas Dari Kehendak Menyakiti Jadi Kata Meta Di Sini Adalah Bagaimana Supaya Batin Ini Bebas Dari Membenci Bebas Dari Kehendak Menyakiti Kalau kita Mengataskan Meta Tetapi Masih Suka Membenci Tersinggung Sedikit Kebenciannya Meluap Luap Wah Ini Kita Harus Berjuang Keras Untuk Mengikis Kebencian Kalau tidak Boleh Dikatakan Melenyapkan Tapi Berusaha Mengikis Kebencian Bahkan Berusaha Untuk Bebas Dari Kehendak Menyakiti Ingin Menyakiti Berusaha Jangan Dilakukan Inilah Kita Berjuang Saat Sekarang Karena Saat Sekarang Inilah Kesempatan Yang Sangat Berharga Karena Kita Semua Sudah Lahir Sebagai Manusia Ini Kesempatan Yang Sangat Berharga Sebab Lahir Jadi Manusia Banyak Keuntungan Kita Tidak Tahu Bisa Belajar Mudah Kita Untuk Bertanya Tapi Kalau Dilahirkan Sebagai Makhluk Yang Lain Wah Itu Agak Sulit Tapi Sebagai Manusia Ini Sebenarnya Suatu Hal Yang Sangat Membahagiakan Sebenarnya Bolehkan Lahir Jadi Manusia Sebenarnya Lahir Di Alam Sugati Alam Bahagia Walaupun Banyak Orang Kepingin Lahir Di Alam Bahagia Nanti Setelah Meninggal Padahal Kita Sebagai Manusia Kan Bagian Alam Sugati Alam Bahagia Kan Alam Sugati Kan Alam Enam Dewa Sama Alam Manusia Kalau Dalam Tabel 31 Alam Hidupan Alam Sugati Kan Alam 6 Alam Dewa Dan 1 Alam Manusia Yaitu Alam Sugati Sugati Apa Alam Bahagia Alam Yang Membahagiakan Sesungguhnya Tapi Banyak Juga Orang Yang Kepingin Wah Nanti Setelah Meninggal Kepingin Hidup Bahagia Kita Sudah Bahagia Tapi Kita Masih Berharap Nanti Supaya Dapat Bahagia Loh Bagaimana Hidup Sekarang Sebagai Manusia Kita Lahir Di Alam Bahagia Karena Bagian Dari Alam Sugati Itu Jangan Jangan Kepingin Bertekad Supaya Lahir Di Alam Dugati Kan Ada Di Alam Kamaloka Alam Sugati Dan Alam Dugati Alam Manusia Termasuk Bagian Dari Alam Sugati Itu Nah Oleh Karena Itulah Kita Harus Berjuang Untuk Bebas Dari Membenci Bebas Dari Kehendak Menyakiti Dan Kita Hidup 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 Berbahagia Sekonyong Konyong Blub Mereka Semua Bahagia Karena Kalimat Kita Ini Karena Kalimat Bapak Ibu Yang Telah Di Ucapan Kita Ini Langsung Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Jika Kita Memernung Lebih Jauh Lagi Logis Atau Tahayun Jika Gara-gara Kita Mengucapkan Semoga Semua Makhlu Hidup Berbahagia Tiba-tiba Seponyong-ponyong Blub Wah Kita Langsung Bahagia Ajaran Guru Agung Kita Buddha Kutama Ini Punya Ciri Ini Jadi Apa Yang Telah Dibabarkan Oleh Guru Agung Kita Buddha Kutama Ini Punya Ciri Yaitu Berselaras Dengan Nilai-nilai Logika Artinya Berlawanan Dengan Sesuatu Yang Tahayun Yang Tidak Masuk Akal Jadi Tadi Kalau kita Mengucapkan Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Ya Kita Harus Berusaha Mengikis Kebencian Kita Berusaha Untuk Berkehendak Tidak Membenci Kalau Kita Sering Mengucapkan Kalimat Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Tapi Kebenciannya Masih Terus Dipraktikkan Genda Untuk Menyakiti Terus Dilakukan Bagaimana Kita Bisa Bahagia Karena Semua Itu Ada Sebabnya Bukan Tanpa Sebab Boleh Kadulah Kita Juga Sering Ditanya Terus Bahagia Kebahagiaan Yang Bagaimana Yaitu Kebahagiaan Dari Sab Besata Awera Untuk Jadi Kebahagiaannya Itulah Kebahagiaan Dari Kalimat Ini Sabe Sata Awera Untuk Apa Artinya Kira-kira Terjemahan Secara Bebasnya Semoga Mereka Tidak Ada Kebencian Tadi Batin Atau Pikiran Yang Tidak Ada Kebencian Nila Yang 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 dikatakan Orang Atau Bolehlah Makhluk Yang Dikatakan Memiliki Meta Batin Tidak ada Kebencian Terhadap Siapapun Terhadap Apapun Itulah Dikatakan Sabe Sata Awera Untuk Awera Tidak Membenci Tadi yang Dikatakan Meta Itu Karena Awera Tidak Membencinya Bukan Kita Mengucapkan Kalimat Meta Meta Tapi Kebenciannya Juga Kuat Nah Oleh Karniculah Di dalam Anggut Aranikaya Buddha Kutama Menyatakan Bahwa Dengan Dikembangkan Dan Ditumbuhkannya Cinta Kasih Universal Meta Seseorang Akan Memperoleh Sebelas Berkah Nah Ini Berarti Kalau Seorang Sudah Tidak Memiliki Kebencian Tidak Memiliki Kehendak Untuk Membenci Di dalam Anggut Aranikaya Ini Dijelaskan Ada Sebelas Berkah Yang Didapatkan Satu Tidur Dengan Tenang Bapak Ibu Semalam Tidurnya Tenang Tidak Tidurnya Gelisah Saja Ya Masih Jauh Harus Perlu Dikembangkan Meta Ini Kedua Bangun Dengan Segar Nah Tadi Pagi Bangunnya Bagaimana Bapak Ibu Ketiga Tidak 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 Mendapat Mimpi Buruk Ini Juga Salah Satu Manfaat Tapi Orang Sekarang Banyak Juga Yang Kepengen Mimpi Karena Teman-temannya Pada Mimpi Tidak Mimpi Sendiri Merasa Aneh Apalagi Zaman Zaman Togel Sama Orang Kepengen Mimpi Untuk Cari Nomor Bahkan Bantinya Pun Sering Dimintai Minta Nomor Maka Bantinya Bantinya Kalau Mau Cari Nomor Sana Pergi Tukang Jahit Karena Tukang Jahit Kalungnya Nomor Komplik Nomor Berapapun Ada Itulah Bapak Ibu Sudah Sekalian Orang Yang Tidak Mimpi Buruk Ini Juga Salah Satu Manfaat Pengembangkan Meta Dicintai Oleh Orang Lain Yang Kempat Kelima Dicintai Oleh Makhluk Lain Jadi Makhluk Makhluk Lain Pun Juga Mencintai Oleh Karena Itulah Guru Agung Kita Buddha Kutama Pun Saat Di Hutan Jitawana Kan Para Dewa Datang Bertanya Tentang Berkah Jadi Kotbah Tentang Manggalat Utama Berkah Utama Itu Kotbah Guru Agung Kita Buddha Kutama Kepada Para Dewa Karena Para Dewa Mendengar Juga Manusia Sering Berselisih Paham Satu Sama Lain Bahkan Para Dewa Juga Berselisih Paham Karena Masih Memiliki Pandangan Keliru Para Dewa Menghadap Sang Buddha Malam Hari Dengan Cahaya Terang Menanyakan Kepada Beliau Akhirnya Beliau Kudakum Kita Kudak Utama Membabarkan Ada 38 Berkah Utama Salah Satunya Dikatakan Mata Pitu Upatanang Mata Pitu Upatanang Upatanang Itu Merawat Menyokong Menyayangi Mata Pitu Ibu Dan Ayah Jadi Kalau Bapak Ibu Masih Memiliki Orang Tua Selayaknya Harus Disokong Kebutuhannya Dirawat Diperhatikan Karena Kita Bisa Seperti Sekarang Itu Adalah Jasa Orang Tua Kita Ini Penting Juga Untuk Bisa Merawat Ayah Atau Ibu Dan Ayah Maka Di dalam Manggal Sutta Dikatakan Mata Pitu Upatanang Merawat Ibu Dan Ayah Itu Merupakan Berkah Utama Walaupun Orang Tua Kadangkala Semakin Tua Semakin Rewel Walaupun Rewel Pun Ya Itu Orang Tua Kadangkala Sudah Dikasih Makan Bilang Sama Orang Lain Tetangganya Katanya Belum Dikasih Makan Wah Itu Macam Macam Yaitulah Memang Hidup Seperti Itu Semakin Tua Fisiknya Semakin Lumah Ingatannya Juga Semakin Berkurah Ini Bagi Kita Yang Mengenal Dhamma Ya Jangan Cuma Mengenal Dhamma Tapi Harus Dipraktekkan Dalam Hidupan Sehari Hari Ini Yang Dikatakan Pengembangan Batin Kita Selain Mengembangan Batin Juga Dipraktekkan Dalam Hidupan Sehari Hari Karena Dengan Dipraktekkan Anda Mendapatkan Manfaat Dikatakan Bisa Mendatangkan Manfaat Karena Dipraktekkan Bukan Semata Hanya Dimengerti Yang Kenam Adalah Dilindungi Oleh Para Dewa Para Dewa Juga Melindungi Oleh Karena Itu Banyak Juga Orang Orang Yang Setelah Melakukan Kebajikan Kita Minta-minta Juga Sama Dewa Kalau Kita Sering Berbuat Baik Para Dewa Melindungi Kita Sama Halnya Kita Sebagai Manusia Kalau Bapak Ibu Melakukan Hal Yang Baik Orang Orang Sekitar Kita Juga Orang Orang Yang Baik Jika Orang Itu Sukanya Mabuk Nanti Kumpulannya Orang Orang Yang Suka Mabuk Karena Itulah Bahasa Yang Di Masyarakat Dipakai Itu Jenis Kumpul Dengan Jenis Jenis Orang Mabuk Kumpul Dengan Mereka Mereka Yang Suka Mabuk Manfaat Dari Meta Yang Ketujuh Adalah Api Racun Senjata Tidak Bisa Melukainya Berarti Karena Kekuatan Meta Itu Api Racun Dan Senjata Tidak Bisa Melukainya Tetapi Banyak Juga Yang Membahas Hal Ini Kontroversi Sering Dibahas Bahwa Sang Buddha Itu Diberi Makanan Oleh Junda Jamur Yang Beracun Walaupun Beracun Tidak Akan Bisa Membunuh Seorang Sama Sang Buddha Karena Seorang Sama Sang Buddha Itu Metanya Sempurna Disini Disebutkan Api Racun Dan Senjata Tidak Bisa Melukainya Dan Yang Kedelapan Adalah Pikiran Mudah Dikembangkan Pada Nilai Luhur Jadi Untuk Bisa Memunculkan Nilai Luhur Mudah Kenapa Ya Karena Sudah Dimunculkan Nilai Luhur Dalam Batinnya Yaitu Meta Itu Tadi Tidak Memiliki Kebencian Tidak Memiliki Kehendak Untuk Membenci Maka Batinnya Mudah Dikembangkan Pada Nilai Nilai Luhur Sembilan Kulit Wajahnya Cernih Ya Artinya Cernih Disini Ya Kalau Bukan Tentang Kulitnya Itu Arus putih Cernih Ya Belum tentu Kadang-kadang Kulitnya putih Mukanya Juga malah Menyeramkan Ini Yang Kesembilan Kesepuluh Meninggal Dengan Damai Jadi Kalau Meninggal Meninggal Dengan Damai Dan Yang Kesebelas Terlahir Di Alam Surga Jadi Kalau Sudah Memiliki Batin Yang Dipenuhi Dengan Meta Tidak Memiliki Kebencian Tidak Memiliki Kehendak Untuk Membenci Terlahir Di Alam Alam Surga Alam Bahagia Ini adalah Sebelas Manfaat Yang Dijelaskan Dalam Anggutara Nikaya Bahkan Guru Agung Kita Budak Utama Menunjukkan Kita Dapat Mengabaikan Kualitas Negatif Dari Siapapun Yang Menyebabkan Kita Terganggu Jadi Kalau Ada Orang-orang Yang Berusaha Untuk Mengajak Kita Membenci Orang Lain Bahkan Kepada Siapapun Ya Perlu Kita Mengabaikan Hal Itu Sebaliknya Kita Memperhatikan Kualitas Positif Yang Ada Pada Orang Tersebut Jadi Kita Yang Melihat Segi Positifnya Karena Setiap Orang Pasti Punya Hal-hal Yang Positif Dan Negatif Kalau Boleh Direnungkan Di dunia Adanya Orang Yang Baik Dan Orang Yang Berperilaku Buruk Dunia Seperti Itu Bahkan Kita Kadang Kala Demikian Kadang Baik Kadang Buruk Hanya Saja Kalau Pas Melakukan Hal Yang Buruk Cepat Sadar Ini Pentingnya Melatih Kewaspadaan Karena Kita Hidup Ini Dalam Keseharian Perlu Yang Namanya Satu Atapi Atapi Itu Semangat Punya Semangat Dalam Meditasi Ini Juga Dibutuhkan Namanya Atapi Punya Semangat Bapak Ibu Pagi-pagi Datang Ini Kalau Tidak Punya Semangat Sulit Namanya Atapi Punya Semangat Kedua Satima Satima Itu Punya Perhatian Jadi Saat Membaca Parita Dengan Penuh Pengingatan Satima Nah Dingat Ini Tanda Bacanya Bagaimana Pengucapannya Bagaimana Dengan Membaca Yang Baik Dan Benar Kita Akan Menjadi Lebih Bahagia Dan Yang Tidak Kalah Penting Adalah Sampajano Sampajano Kebijaksanaan Mengerti Dengan Jelas Dari Segala Sisi Sampajano Artinya Kebijaksanaan Panya Itu Suka Nah Inilah Bapak Ibu Sudah Sekalian Perlu Kita Berusaha Untuk Mengikis Hal-hal Yang buruk Yang ada Dalam Diri Kita Atau Bahasanya Yang sering Kita pakai Berusaha Untuk Mengendalikan Pikiran Ucapan Dan Perbuatan Yang penuh Dengan Kebencian Sehingga Kebencian Dalam Diri Kita Yang Awalnya Itu Sangat Kuat Sehingga Menjadi Lemah Jika Mampu Menjadi Tidak Ada Oleh Kata Meta Di Sini Adalah Hal Yang Jika Dipahami Dengan Baik Ya Tidak Semata-mata Seperti Yang Kita Terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Yaitu Cinta Kasih Itu Tetapi Tidak Ada Kata Lain Yang Lebih Mendekati Kata Meta Itu Cinta Kasih Tapi Kita Memahami Cinta Kasih Di Sini Karena Kita Bebas Dari Kebencian Artikan Di dalam Meta Meta Yang Batin Bebas Dari Kebencian Yang Tidak Membenci Itulah Yang Dikatakan Meta Nah Kalau Kita Masih Memiliki Banyak Kebencian Inilah Kesempatan Sekarang Berusaha Berjual Untuk Mengikis Pengotor Batin Kita Sehingga Muncul Yang Namanya Meta Itu Tadi Batin Yang Bebas Dari Membenci Kira 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 Ini Yang Bisa Dari Sampaikan Di Pagi Kali Ini Semoga Bapak Ibu Kita Semua Memiliki Atapi Semangat Memiliki Satima Pengingatan Yang Baik Memiliki Sampajan Kebijaksanaan Untuk Mengikis Pengotor Batin Dalam Diri Kita Sehingga Muncul Nilai Luhur Salah Satunya Adalah Meta Yang Bebas Dari Kebencian Dalam Batin Kita Masing-masing Sehingga Kita Akan Mengucapkan Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Anubudana Dan Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Kita Semua Selalu Maju Dalam Dhamma Dan Semoga Cita-cita Luhur Nibana Tercapai Sabesata Pawantuk Sukitata Sampai